Puasa hari Jumat itu disukai karena keutamaan harinya itu dan karena kemuliaan harinya. Namun demikian harus kalau mau puasa hari Jumat itu harus disertai puasa pada hari kemisnya atau sabtunya. Jadi kalau mau puasa hari Jumat itu harus sejak kemis atau tidak hanya Jumat saja tapi harus juga dengan sabtunya. Sebab telah sampai sebuah hatis dari Rasulullah SAW larangan puasa satu hari Jumat saja itu tidak boleh dilarang oleh Rasulullah. Puasa hari Jumat saja itu tidak boleh dilarang. Setiap hari Jumat puasa itu malah tidak boleh itu. Kecuali kalau orang misalnya punya kebiasaan puasa Dawud sehari puasa sehari tidak. Ya kan setiap dua minggu kan pasti gilirannya hari Jumat puasa. Yang tidak apa-apa itu kan puasa Dawud karena. Atau pada bulan yang dimuliakan Allah. Muharram, Duhijjah, Duhukong Iddah. Terus apa yang satu? Kemarin itu lho empat bulan itu pagi. Muharram, Duhukong Iddah, Duhukong Iddah, Duhukong Iddah, terus Rojab. itu tidak apa-apa hari Jumat Bismillahirrahmanirrahim atau puasa untuk membayar hutang, maksudnya membayar hutang itu bukan hutang uang, hutang puasa itu mungkin pada waktu Ramadan sedang dalam perjalanan tidak kuat kalau puasa kemudian tidak puasa itu kan hutang namanya atau sedang menstruasi atau sedang sakit itu nyaurnya hari Jumat ya tidak apa-apa, namun demikian tentu saja yang lebih baik disertai dengan hari Kemis atau Sabtu